Intro Halo Indomax, Indomagazines Seperti yang kita ketahui bersama Timur Leste akhirnya merdeka dengan sokongan luar biasa dari PBB Ekonomi mereka pun berubah total Setelah PBB mengurangi misinya secara drastis Semenjak hari kemerdekaan itu Pemerintah Timur Leste berusaha memutuskan Segala hubungan dengan Indonesia Yaitu antara lain Dengan mengadopsi bahasa Portugis Sebagai bahasa resmi Dan mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari Australia Sebagai belas budi atas campur tangan Australia Menjelang dan pada saat referendum Selain itu pemerintah Timur Leste mengubah nama resminya Dari Timur Leste menjadi Republika Demokratika de Timur Leste Dan mereka mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat Sebagai mata uang resmi Yang mengakibatkan rakyat Timur Leste menjadi lebih krisis lagi Dalam hal ekonomi Nah pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 kemarin Satuan tugas atau Satgas Port Visit Indonesia Maritim Envoy Atau IME 19B Yang dipimpin oleh Kapus Hidrosa Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro Bertandang ke negara Timur Leste Beliau pun mengunjungi komponente da forcha naval Ligeria Nah komponente da forcha naval Ligeria ini adalah sebutan untuk angkatan laut Timur Leste Yang berada di daerah Hera Timur Leste Dikutip dari situs tni.mil.id Dan juga Sindenius Dikatakan bahwa Pada pertemuan pertama kalinya ini Beliau pun mewakili Tim Satgas Port Visit IME 19B Dan menyampaikan Bahwa Indonesia siap membantu Timur Leste Dalam bidang pendidikan ataupun pelatihan militer Yang dapat diikuti oleh komponente da forcha naval Ligeria Pada prinsipnya Indonesia sebagai negara tetangga Tidak akan membiarkan Timur Leste menghadapi ancaman militer sendirian Pimpinan tertinggi komponente da forcha naval Ligeria Yaitu Kapitau Defragata Jauh Daf Silva Mengucapkan selamat hari armada kepada TNI Angkatan Laut Dan berharap kerjasama dalam bidang pertahanan maritim Dapat berjalan dengan signifikan Terutama dalam berbagai pelatihan militer yang ada di Indonesia Dikatakan oleh Kapus Hidrosal Bahwa TNI Angkatan Laut telah memiliki pusat hidro-oseanografi Yang mampu melaksanakan survei, penelitian, pemetaan laut, publikasi, penerapan lingkungan, dan keselamatan navigasi pelayaran Kesempatan ini merupakan hal yang baik untuk Timur Leste guna memperkuat pertahanan maritim negara mereka sendiri Kepala Dinas Pendidikan Angkatan Laut Atau Kadis Dikal Laksamana pertama TNI Hivan Yulian Menyampaikan bahwa sudah banyak dari negara tetangga yang mengikuti pendidikan sesko setingkat magister selama 10 bulan Untuk fasilitas selama pendidikan dari negara asing akan ditanggung oleh TNI Angkatan Laut Wah mantap Semoga kerjasama kita semakin erat ya bos Tapi sayangnya Mengapa dulu Timur Leste minta lepas dari Indonesia Untungnya saat ini Indonesia berhati mulia dan siap membantu Timur Leste jika terjadi sesuatu Apalagi mendapat ancaman militer dari negara lain Nah jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomex Indomagazines Terima kasih telah menonton!